Di video ini saya bakalan sharing ke kalian tentang perjuangan saya atau usaha-usaha apa aja sih yang saya lakukan untuk memperbanyak asi dari yang tadinya cuma 2 mili itu bagaikan tetesan sampai akhirnya sekarang per mumpah itu bisa dapet 150 mili 1 payudara aja buat yang pengen tau silahkan nonton sampai habis Halo semuanya, welcome back to my channel dan buat yang baru gabung selamat datang di channel Elita Loina 21 semua juga tau kalo asi adalah sumber makanan yang terbaik untuk bayi yang baru lahir dan mayoritas ibu-ibu yang ada di seluruh dunia pastinya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya idealis boleh tapi tetep mesti realistis jangan sampai gara-gara maksain untuk pengen asi 100% dan anak kamu dehidrasi ataupun kuning seperti yang saya alamin di cerita berikut ini jadi saya tuh melahirkan anak kedua di rumah sakit yang sangat pro-asi terlebih lagi direct breastfeeding pada saat bayi lahir langsung inisiasi dini kemudian setiap babynya nangis atau terbangun itu dikasih asi pokoknya ditempel terus kayak gitu memang benar teorinya bahwa bayi itu bisa tahan 3-4 hari tanpa harus minum asi atau diberi makan kayak gitu karena dia sudah punya cadangan makanan yang dia bawa semasa di perut pada hari yang kedua berat badannya tuh turun sekitar 200 gram tapi masih dalam range-nya gitu jadi dibilang it's okay nah setelah hari kedua itu baby saya tuh bangun terus-bangun terus jadi dia kalo ditetein setelah nete kalo lepas dari tete dia bangun terus nangis jeritan jeritan terus dikasih tete lagi saya tuh mikirnya janjian asi saya ini cuma dikenyat doang gitu dijadiin kayak empeng tapi sebenernya dia gak ada isinya kayak gitu saya juga coba expressing milk jadi kayak saya pencet sendiri itu juga bahkan kayak cuma air dikit banget kayak gitu yang keluarnya saya panggil susternya untuk bilang nih gimana nih baby saya menurut saya kayaknya asisnya kurang deh terus respon susternya iya gak apa-apa makanya terus ditempelin supaya babynya tuh supaya asi kamu tuh terangsang semakin dia netein itu nanti akan semakin banyak keluarnya kayak gitu itu hari yang kedua malemnya terus hari yang ketiga saya tuh udah kayak capek banget kan kayak gak tidur-tidur udah gitu baby juga nangis terus bener-bener pusing banget akhirnya malamnya tuh saya minta pompa air asingnya berapa oh gak perlu pompa pompa itu gak terlalu bagus yang bagus tuh kamu langsung direct breastfeeding kayak gitu di hari keempat ternyata dia berat badannya turun 410 gram totalnya dan itu sudah lebih dari 10% dari dia waktu lahir apa ya udah dibatasnya udah dibatas yang berarti dia itu dehidrasi dan dia butuh cairan kayak gitu berarti saya gak punya asingnya itu kata dokter jadi anak saya akhirnya harus di infus guys baby umur 4 hari harus di infus beberapa hari dan itu sedih banget dan ujung-ujungnya dikasih susu formula juga mikir gitu loh susternya ngasih apa namanya susu formula gitu karena saya gak menolak sama sekali kayak gitu loh hati saya tuh sedih banget saya sampe nangis setelah itu barulah saya bener-bener fokus gimana caranya meningkatkan produksi asing menurut saya nih yang saya rangkum ini bener-bener oke and works di saya yang pertama adalah optimis saya bilang ke kalian optimis saya gak bilang kalian jangan stress ya jangan capek-capek karena saya tau banget kita itu ibu baru ada newborn disitu ada bayi yang baru lahir gimana caranya gak stress gimana caranya gak capek itu pasti ada tapi tanamkan di pikiran dan hati kita bahwa ini pasti dicukupkan nantinya pasti dicukupkan kalaupun sekarang kamu harus kasih baby sufor dulu it's okay tapi tetep jangan lupa kasih dia untuk langsung netek di kamu kayak gitu kalau saya kasih dulu netek gitu ya 5 menit 5 menit kiri kanan udah gitu baru kasih susu yang dengan takaran yang seharusnya yang kedua yang paling ngaruh banget adalah power pumping setelah kamu udah optimis kamu lakukan power pumping kamu bisa cek cek di internet atau lihat di description box saya akan cantumin linknya yang lengkap banget tentang power pumping jadi power pumping tuh intinya adalah meniru cluster fit jadi dia tuh bikin supaya asi kita ini atau payudara kita tuh mikir bahwa kebutuhan anak ini banyak banget kayak gitu jadi dirangsang lah supaya dia memproduksi asi juga yang banyak caranya gimana yang saya lakukan kalau saya ngelakuinnya itu kamu pompa dulu selama 10 menit di payudara kanan kemudian pompa lagi payudara kiri 10 menit kemudian istirahat 5 menit kemudian ulangin lagi 10 menit 10 menit istirahat 5 menit 10 menit 10 menit jadi total kamu mompa itu 60 menit total mompanya aja aja itu 3 hari pertama aja udah ngaruh banget 3 hari pertama saya ngelakuinnya 2 kali sehari itu pas bangun pagi-pagi itu kayak subuh malam sebelum tidur jadi baby udah tidur malam nih kita pompa lagi jangan khawatir kalo misalnya di hari pertama kedua ketiga kayak gitu kamu ngerasa kok susunya gak banyak gak banyak it's okay karena kita sedang merangsang gitu loh sedang kita rangsang payudaranya supaya memproduksi asi yang jauh lebih banyak hari pertama tuh masih dikit hari kedua tuh udah nambah 2 kali lipat dan hari ketiga tuh udah banyak nah setelah hari ketiga saya powerpumpingnya tuh cuman sekali aja tidak antara malem-malem atau subuh-subuh kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah minum yang banyak iya bener minum yang banyak banyak disini saya artikan super duper banyak guys itu bener-bener itu disini gak enak banget karena kayak udah kebanyakan air terus kita bisa kombinasiin dengan minuman-minuman yang sangat berguna juga untuk men-trigger atau apa ya merangsang produksi asi yang ngaruh di saya selain air putih air putih tetep ya tetep banyak itu teh menyusui teh menyusui saya minum itu cuma 2 kali sehari kemudian yang gak kalah pentingnya saya mau kasih tau ini tuh ada ramuan untuk diseduh bukan dari dry longan dry kurma sama goji bear nah ini 3 superfood ini diseduh di air yang kayaknya tuh airnya 2 liter udah gitu saya taruh di slow cooker selama kurang lebih 6 jam kemudian saya minum dalam kurun waktu 24 jam itu harus dihabisin selain air putih dan teh tadi jadi kebayangkan banyaknya saya minum kayak apa sehari yang selanjutnya adalah makanan ini ada 3 makanan yang memang ngaruh banget yang pertama yang paling ngaruh adalah bayang bayang itu saya makan satu minggu tuh ada 3 sampai 4 kali caranya antara dia direbus sebagai sayuran makanan gitu ya pendamping lauk sama saya bikin smoothienya saya udah pernah bikin juga video khusus tentang smoothie bayang variasinya jadi supaya gak bosen gitu yang kedua adalah oat atau kita sering bilang itu hoovermouth quaker oat itu juga ada dijual kalian pasti tau itu bagus banget karena dia mengandung zat besi yang tinggi juga ini sampai detik ini saya juga makan setiap hari entah kalo lagi pengen sebagai cemilan sebagai sarapan ataupun misalnya sebelum tidur kayak gitu selain itu kacang dan biji-bijian juga penting tapi saya suka makan kacang-kacangan ya mau kacang tanah kacang almond terus suka makan kacang hijau itu dibikin bubur kacang hijau cara terakhir saya yang bener-bener ampuh juga adalah pijat payudara gimana cara pijatnya pijatnya tuh dari sini ke bawah saya pijat itu sering pijatnya tapi kalo kalian males sering-sering pijat payudara monggo sebelum mandi pake baby oil atau pake minyak atau aja kalian pijat payudara kalian caranya kalian bisa cari di internet juga cara memijat payudara untuk merangsang air susu itu saya pijat dulu kemudian saya mandi dengan shower hangat kalian bisa juga mandi dengan air hangat karena dipercaya air hangat ini juga sangat membantu untuk merangsang produksi asi kayak gitu kalo misalnya kalian gak ada shower untuk manas-manasin payudara gitu ya kalian juga bisa bikin kompres hangat di payudara sebelum pompa kalo kalian kayak gimana apakah kalian mencoba salah satu dari yang saya sebut atau kalian punya cara ampuh lainnya yang bener-bener kalian udah pernah coba dan buktikan ya silahkan tulis di kolom komen karena saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu di luar sana yang lagi memperjuangkan asinya membaca dan bisa nyobain juga oke sekian videonya thank you so much for watching dan selamat mengasihi